Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya ADSTD Seperti janji saya pada minggu lalu Yang sudah saya posting pada Whatsapp Ya, disini saya akan membagikan tips dan trik Bagaimana cara sukses berdagang melalui Shopee Oke, disini saya sudah buat powerpointnya Ada sekitar 10 slide Oke Nah, yang perlu diperhatikan itu kita identifikasi dulu kebutuhan pelanggan Nah, karena kita ini jualan kepada pelanggan Pertama Pelanggan itu pada marketplace dia mencari Ya, ini adalah habit dari seorang buyer Kepada seorang seller ya Nah, gimana Bayar itu selalu mencari toko yang free on care Nah, ini paling pokok Kalau nggak, pasti pembeli itu males Nah, yang kedua adalah Mencari penjual dengan penjualan yang banyak Ya, ini saya materi dulu Nah, lalu mencari penjual dengan ulasan yang baik Nah, oke Poin nomor 2 saya sambil jelasin Mencari penjualan dengan penjualan yang banyak Artinya, misal dia barang 5 produk Penjualannya sampai ribuan Nah, itu kan sudah baik Lalu mencari penjual dengan ulasan yang baik Dari 2 ribu itu Yang ngasih bintang 5, 4, 3, 2, 1 itu bagaimana sih Apakah identik dengan bintang 5, bintang 4, atau sebaliknya di bintang 1 Berarti kan itu toko masalah Nah, lalu penjual juga mencari toko yang menyediakan cashback Nah, ini ya nggak terlalu sih Kalau saya sebagai Bayar Yang penting saya cukup free on care Ulasannya bagus Dan juga ratingnya bagus lah Penjualannya banyak Nah, kriteria produk Nah, disini ada Disini adalah Kalian harus memilih produk misalnya ya Nah, pilih produk Saran ini, sorry Saran ini tuh FMCG FMCG itu apa? Kita lewat dulu Lalu, buat harga yang bersaing Buat tingkatan harga untuk agen dan reseller Jangan gunakan nomor hampe anda Oke, disini saya coba jelaskan Nah, singkatan dari FMCG ini adalah Fast Moving Consumer Good Artinya apa? Produk-produk yang dapat terjual Secara cepat dengan harga yang relatif murah Dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari Kita lihat contohnya disini Ada contohnya tidak ya Kita lihat satu gambar saja Nah, contoh-contoh barang FMCG Disini saya tidak menyebutkan merek ya Nah, contohnya ada mie instan Ada minuman kaleng Terus ada kosmetik juga ya Termasuk FMCG Sembilan Kecap, Rinso Nah, ini salah satu termasuk FMCG Nah, artinya kenapa? Mesti cepat Kenapa? Mesti cepat Contohnya gini lah Sebuah toko kelontong Pernah nggak? Kalian bisa melihat Mereka baru 2 bulan atau 3 bulan Bisa kebeli mobil atau motor baru Nah, karena apa? Dari margin yang misalnya Harga Contoh lah Produk Lover Misalnya Harga per boxnya itu 10 ribu Kalau dijual Ecer Tapi Dia Kalau dapat Dia belinya itu hanya 8 ribu Nah, padahal Dia hanya dapat keuntungan per box itu 2 ribu Itu kan per box Nah, bagaimana nanti Kalau boxnya itu banyak totalnya Jadi, main FMCG ini Ya, artinya Fast moving customer good Jadi, ya cepat laku Ya, walaupun untung sedikit Tapi cepat laku Jadi, perputarannya itu cepat Dibanding misalnya kita harga Jual Misalnya, maaf ya Jual handphone Ataupun apa Yang emang harganya Mahal dan untungnya Misalnya besar Satu item Misalnya bisa untung 200 Atau sampai 300 ribu Tapi bisa jadi sebulan Baru laku 1 Nah, yang dikit Ada kan istilah Mengatakan Dikit-dikit lama-lama jadi bukit Nah, mungkin ini Lalu, buat harga yang bersaing Nah, jika kalian misalnya Buat barang Kalian alangkah baiknya Alangkah baiknya itu Riset pasar dulu Riset pasar apa? Misalnya Kalian ingin menjual Seperti saya Milidi Misalnya gitu Nah, kita cari dulu Kompetitor kita Milidi Harganya berapa Pastikan untuk jualan Di marketplace ini Harganya bersaing Bila memungkinkan Dan apabila Anda Menjadi orang pertama Banting harga yang lain Contoh lah Misal Harga rata-rata Milidi Misalnya 10 ribu per box Misal Kalian bisa berani Jual 5 ribu per box Nah, gitu Itu kan cepat sekali Untuk naiknya Tapi, ya lihat kembali Jangan sampai Kalian rugi Jualan ya Tetap jualan Harus untung Walaupun marginnya kecil Tetap harus untung Gak mungkin kan Kalian jual rugi Gitu Oke Nah, lalu Buat Tingkatan harga Untuk agen dan reseller Nah Misal Contohnya Kayak saya ya Saya punya produk Milidi Misalnya Lalu Saya jual ke agen Nah Tapi dengan syarat Buat Tingkatan harga Untuk agen dan reseller Misal Untuk agen Harus ngambil 100 box Bisa saya kasih Harga 8 ribu Misal Untuk reseller Saya kasih minimal Belanja 50 item Atau 50 box Saya kasih 9 ribu Nah Itu Sehingga Harga head Pada masing-masing Itu sama Contohnya Saya Taruh di sopi Itu 10 ribu 200 Nah Reseller Ngambil ke saya Atau agen Ngambil ke saya Mereka Dan jual lagi Itu adalah Sama Di 10 ribu Nah Sehingga Tidak ada Terjadi Gap Atau Sisi harga Nah Kita kan Jangan sampai Begini Nah Makanya Yang poin Nomor 4 Jangan gunakan Nomor hape Anda Kenapa Alasannya Karena Misalnya Anda Nanti Setelah Anda Mengetahui Produk Yang ingin Dijual Boleh FMCG Ataupun Lainnya Serah Anda Nah Itu Alang kebaiknya Jika Anda Mengingin Main Repack Ataupun Ya Main Repack Itu adalah Anggir Saya jelaskan Misalnya Kalian Buat Barang Baru Nah Kalau Bisa Jangan Berikan Nomor Handphone Ataupun Seperti Instagram Twitter Atau Facebook Jangan Sampai Ada Di Label Produk Karena Apa Nanti Kalian Akan Ditolak Pada Tidak Akan Maksudnya Sari Jika Ada Penawaran Flash sale Maka Produk Itu Tidak Akan Diterima Nanti Saya Akan Contoh Kenapa Tidak Diterimanya Kenapa Sari Kembali Ke Poin Nomor Tiga Buat Tingkatan Harga Untuk Agent Dan Reseller Nah Ini Tujuannya Apa Kita Coba Mencontoh Cara Jualan Dari Multi Level Marketing Kok Bisa Kita Jangan Cape Sendiri Niatnya Kita Ingin Membantu Orang Lain Sukses Dengan Membeli Produk Kita Dan Menjualnya Lagi Ke Customer Lain Dengan Begitu Kita Secara Tidak Langsung Mempunyai Sales Atau Bagian Marketing Tanpa Harus Membayarnya Dan Secara Tidak Langsung Juga Mereka Dibayar Dari Keuntungan Tadi Yang Misalnya Untuk Agen Agen Saperbox Misalnya Rp2.000 Dengan Minimal Belanja Itu Kan Lama Lama Jadi Besar Dan Reseller Juga Sama Misalnya Selisih Rp1.000 Tapi Kalau Jumlah Quantity Banyak Lama Lama Itu Menjadi Banyak Oke Bisa Dipahami Ya Kita Lanjut Yang Yang Harus Dilakukan Setelah Pengenalan Produk Penjual Sebagai Penjual Anda Harus Tahu A Dan Z Dari Barang Yang Dijual Ini Maksudnya Gimana Ya Anda Harus Tahu Kelemahan Kekurangan Dari Barang Yang Anda Jual Contohnya Dari Ini Kemasan Kemasan Anda Gimana Baik Atau Tidak Jika Baik Ya Dibilang Baik Jika Tidak Ya Dibilang Tidak Kekurangannya Apa Kalian Harus Tahu Bisa Ditanya Berat Berapa Kalian Harus Tahu Jika Pengen Misalnya Penjara Dropsys Atau Reseller Gimana Kalian Harus Tahu Jadi Jangan Sampai Anda Tidak Tahu Jangan Sampai Anda Jual Cuma Jual Aja Gak Boleh Begitu Karena Poin Nomor Dua Jika Dropsys Jika Dropsys Jika Dropsys Jangan Pernah Jual Barang Yang Kalian Belum Pernah Tahu Sama Sekali Nah Ini Sama Dengan Bunuh Diri Misal Kalian Misal Ingin Menjual Produk A Padahal Produk A Itu Di Toko Yang Ingin Dia Beli Itu Tidak Ada Barang Jangan Sampai Seperti Itu Jangan Sampai Nanti Dia Bila Ada Tapi Padahal Disana Lagi Kosong Itu Tidak Baik Padahal Kita Tidak Boleh Membeli Barang Yang Kita Tidak Tahu Kondisinya Itu Tidak Boleh Karena Kita Tidak Sama Sama Menerima Barang Kalau Bisa Kita Minimal Tahu Barang Seperti Itu Harus Memulai Promosi Produk Yang Dijual Baik Melalui Iklan Ataupun Posting Di Media Sosial Jadi Sekarang Habit Orang Sudah Berubah Yang Awalnya Kita Belanja Di Toko Sekarang Orang Senangnya Belanja Online Senang Dengan Triakan Paket Di rumah Nah Ini Harus Kita Manfaatkan Bisa Di Update Di Whatsapp Instagram Ataupun Lainnya Dan Diarahkan Kalau Bisa Di Case Tadinya Adalah Shopee Diarahkan Ke Shopee Nah Nanti Tipstreet Ada Di Next Slide Lalu Aktif Merespon Saat Calon Pembeli Bertanya Tanya Ini Baru Calon Nah Bagaimana Kita Memanfaatkan Calon Pembeli Agar Jadi Pembeli Nah Ini Merupakan Bagian Dari Service Excellent Nah Kita Akan Memahami Sedikit Dengan Probabilitas Nah Disini Ada Koin Ada Dadu Dan Kartu Nah Maksudnya Apa Koin Koin kan Ada Gambar Ada Angka Disini Ada Garuda Atau Ada Rupiah Yaitu 200 Nah Maksudnya Jadi Dari Dadu Itu Ada Dua Peluang Nah Jadi Misalnya Anda Ingin Garuda Aja Berarti Peluangnya Adalah Satu Per Dua Bener Nggak Nah Untuk Dadu Itu Kan Ada 6 Bagian Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Kalian Ingin Misalnya Angka Lima Itu Kan Bagiannya Satu Per Enam Bener Nggak Nah Sedangkan Kartu Ini Kartu Remy Ada Satu Dua Sepuluh Sebelas Bebelas Tiga Belas Kali Empat Itu Lima Dua Nah Jika Kalian Ingin Mencari Ini Atau Menemukan Q Dari Tumpukan Kartu Itu Kan Ada Satu Per Lima Dua Nah Maksudnya Apa Maksudnya Apa Makanya Kita Yang Perlu Dan Serbis Excellent Jika Ada Calon Pembeli Yang Nyangkut Pada Toko Anda Itu Dimanfaatkan Sebagai Customer Jangan Sampai Terlewat Begitu Saja Nah Karena Di Sopi Itu Adalah Ribuan Atau Jutaan Bukan Kartu Kartu Ini Masih Mending Satu Per Lima Dua Tapi Kalau Dari Sopi Bisa Jutaan Makanya Jangan Sampai Anda Tidak Memanfaatkan Jika Calon Customer Itu Ke Anda Harus Service Excellent Nah Buat Toko Pada Marketplace Nah Disini Ada Ada Beberapa Poin Pertama Buat Nama Toko Yang Relevan Dengan Produk Produk Yang Dijual Contohnya Misalnya Sebenernya Itu Saya Kalau Dibilang Salah Salah Juga Karena Nama Toko Saya Ayas Host Tapi Usernamenya Advit Nah Karena Saya Berpikir Nya Dulu Karena Dulu Misalnya Masih Jamannya Follow Follow An Gitu Ya Nah Saya Sudah Punya Beberapa Follower 40 Atau Berapa Pas Awal Nah Itu Sudah Nama Advit Ya Sudahlah Daripada Bikin Toko Baru Yaudah Pake Nama Yang Ada Aja Kalau Bisa Itu Misalnya Punya Nama Toko Saya Misalnya Ayas Host Nah Seharusnya Usernamenya Juga Sesuai Dengan Nama Toko Atau Dengan Sesuai Dengan Produk Produk Yang Anda Jual Misalnya Kalian Menjual Dengan Aneka Cemilan Namanya Aja Aneka Cemilan Boleh Nah Terus Yang Perhatikan Kembali Adalah Pasang Harga Coret Wah Maksudnya Apa Karena Di Kita Ini Orang Cenderung Membeli Dengan Diskon Nah Harga Coret Seperti Saya Harga Mil Ini Jika Dilihat Di Shopee Itu 12 Rp Nah Pertanyaannya Apakah Harganya 12 Rp Nah Enggak Harganya Dijual 10.200 Kenapa Karena Ya Sepertinya Saya Bilang Orang Indonesia Senang Yang Diskon Jadi Saya Persang Harga Coret 12.000 10.200 Ini Anggaplah 15% Jadi Terlihat Kepada Calon Pembeli Ini Adalah Diskon 15% Padahal Ini Harga Normal Ini Tidak Parah Ada Lagi Yang Lebih Parah Misal Harga Barang Normalnya Coret 44.000 Padahal Harga Barang 4.000 Nah Ini Ada Ilmunya Di Psikologi Jadi Kalau Kalian Yang Belum Tau Seperti Ini Silahkan Manfaatkan Lalu Buat Varian Atau Jenis Dari Barang Yang Dijual Nah Contohnya Saya Misalnya Melih Ini Kan Aneka Rasa Kalau Bisa Dikasih Pilihan Rasanya Misalnya Kayak Ada Ayam Bakar Pada Level 1 Pada Level 2 Pada Level 3 Harga Bertingkat Nah Beli 1 Sampai 12 Misalnya 10.200 Beli Di Atas 12 10.100 Nah Ini Contohnya Apa Nah Ini Untuk Untuk Toko On Sorry Untuk Agen Atau Reseller Yang Online Nah Terus Yang Penting Selanjutnya Daftar Free Ongkir Toko Nah Ini Sangat Penting Sekali Daftar Free Ongkir Toko Sangat Penting Sekali Karena Seperti Saya Bilang Tadi Orang Senang Belanja Yang Tokonya Free Ongkir Nah Lalu Free Ongkir Ini Ada Biaya Layanan 2.5% Sampai 3.5% Nah Sesuaikan Dengan Biaya Layanan Dari Marketplace Misal 10.200 Ini Saya Jual Nah Bagi 10.200 Itu Terima Bersihnya Misalnya 9.800 Ada Potongan Sekitar 500 Atau 1000 Nah Ini Tidak Masalah Buat Saya Nah Bagi Kalian Yang Reseller Atau Agen Perlu Diperhatikan Kembali Tentang Gap Harga Ini Atau Biaya Layanan Oke Kita Next Baterai Saya Tidak Lama Ya Kita Habis Nah Kita Next Nah Disini Ada Kriteria Starseller Sopi Nah Ini Oke Gampang lah Toko Mempunyai Presentasi Chat Dibahlas Lebih Besar Atau Sama Dengan 80% Ini Tadi Berkaitannya Dengan Service Excellent Toko Mempunyai Penilaian Lebih Dari Atau Sama Dengan 4,5 Nah Ini Juga Sebagian Dari Service Excellent Karena Apa Karena Ya Misalnya Dari 5 Pembeli Yang Kita Dari 5 Pembeli Kita Harapannya Itu Adalah 55-nya Ngasih Ngal Bagus Sampai 55-nya Ngasih Ngal Ngasih Itu Kan Salah Nah Terus Toko Memiliki Minimum Jumlah Transaksi Berhasil Sebanyak 100 Pesanan Dalam Sebulan Terakhir Nah Ini Target Dan Beri Mereka Free Ongkir Nah Dengan Begitu Nanti Kalian Akan Memperbanyak 100 Pesanan Karena Apa Yap Ini Adalah Jika Nanti Kalian Setelah Starseller Ataupun Sebelum Pokoknya Di shop Itu Setelah Anda Meningkatkan Pempesanan Maka Nanti Kalian Akan Diberikan Penawaran Untuk Flash Sale Nanti Saya Akan Jelasan Juga Apa Itu Flash Sale Nah Toko Memiliki Presentase Produk Pre-order Nah Jangan Sampai Ya Pre-order Terlalu Lama Ini Ada Baca Toko Melayani 25 Pembelian Berbeda Nah Dari 100 Pesanan Ini 25 Itu Harus Yang Berbeda Pastilah Kalau Pembeli Dari 100 Pastinya Berbeda Oke Toko Memiliki Poin Penalty Sebanyak No Poin Nah Disini Kalian Tidak Boleh Melakukan Pembatalan Pesanan Sehingga Sehingga Tidak Tidak Terkena Penalty Toko Tidak Mempunyai Reweight Pesanan Yang Tidak Wajar Yang Galah Untuk Faktifitas Nah Ini Juga Perukai Kiris Bawahi Nah Kriterial Untuk Mempertahankan Star Seller Nah Chat Nya Berser Sama Dengan 70 Toko Mempunyai Penilaian 50 Nah Ini Jika Pada Menjadi Star Seller 100 Target Selanjut Bulan Selanjutnya Itu adalah 50 Pesanan Jadi 50% Lebih Mudah Dibanding Mendapatkan Star Seller Gitu Ya Pembeli Berbeda Sama Tetap 25 Nah Jadi Target Di awal Itu adalah Sebulan Pertama 100 Kalian Jadi Harus Fokus 100 Pesanan Sebulan Oke Jelas ya Nah Ada kabar Gembira Untuk Saat Ini Lagi Nah Spesial Covid Ini Sopi Berbaik Hati Ini Yang Target 5 Total Order Bulanan 30 Total Pengikut Baru 10 Persentase 80 Nah Ini Artinya Sangat Mudah Sekali Untuk Digapai Loh Saudara Total Order Bulanan 30 Kecil Gitu Jika Awalnya 100 Nah Contohnya Disini Saya Permoman 31 Itu 210 Kesana Nah Kalian Hanya Butuh 30 Perbulan Ini Tengok Baru 10 Nah Gampang Lah Ya Jadi Harapan Saya Setelah Kalian Menonton Video Ini Kalian Daftar Sopi Bulan Depan Kalian Harus Jadi Star Seller Oke Ada 15% Lagi Nah Disini Ada Cara Capai Target Star Seller Sopi Nah Ini Kiat Perbanyak Follower Untuk Meningkatkan Kepercayaan Toko Nah Disini Tidak Disarankan Untuk Toko Yang Star Seller Tapi Disarankan Untuk Yang Kalian Yang Baru Memulai Untuk Belanja Atau Yang Bagi Kalian Yang Ingin Berjualan Di Sopi Baru Nah Nanti Saya Jelaskan Dulu Buat Pembeli Offline Untuk Bertransaksi Via Sopi Dengan Penawaran Virongkir Nah Gitu Jadi Kalian Setelah Buat Toko Lalu Kalian Arahkan Pembeli Offline Untuk Berkansaksi Di Sopi Dengan Berbagai Keuntungan Yang Tadi Nah Bagi Kalian Yang Tidak Mau Poin Dua Kalian Bisa Ada Opsional Poin Ketiga Buat Iklan Harian Nah Misalnya Pemula Itu Bagi Pemula Kalian Takut Rugi Misalnya Kalian Budget 100 Ribu Kalian Habis Sehari Kan Sayang Jadi Habiskan Sehari Itu Seribu Sampai Nah Jadi Kan Ini Sistem Kayak PPC Piper Click Nah Jadi Orang Bisa Melihat Iklan Kita Apabila Orang Itu Meng Click Nah Maka Dia Kita Beginakan Biaya Jadi Misalnya Biaya Per Click Itu Yang Kita Berikan Ke Sopi Ada 250 Per Click Jadi Kita Hanya Maksimal 4 Click Sisanya Tidak Kan Muncul Kembali Tidak Kan Terlihat Nah Gitu Sudah Berapa Men Batre saya 13% Oke Saya Ini Yang Follower Nah PowerPointnya Nanti Saya Berikan Nah Disini Ada Akun Pstore Dotnet Nah Ini Saya Rasa Marketplace IT Kebetulan Saya Di bidang IT Tapi Saya Mengerti Di bagian Sales Nah Sehingga Saya Mengimplementasikan Untuk Saya Sendiri Nah Ini Ada Follower 1000 Nah Jadi Kayak Misalnya Gini Gini selamat menikmati ya maaf agak lama saya lagi di luar nah maksudnya gimana saya bisa jelasin aja nah tadi kan saya disana menyarankan untuk meningkatkan penjualan diantaranya kita harus meningkatkan juga kepercayaan toko diantaranya dengan memperbanyak follower nah jika memperbanyak follower itu kan diantaranya kita untuk menyuruh rekan kerja atau rekan bermain untuk follow toko kita nah itu kan beberapa orang mungkin senang yaudah gue bantu nih gue follow tapi kan kebanyakan orang tidak menyukai itu nah daripada kita bingung-bingung dan capek hati untuk untuk meminta itu lebih baik kita mencari jalan yang instan dengan membeli follower tersebut kalau kalian mendengar follower di instagram itu kan banyak nah tapi kan itu gak kepake banget loh menurut saya karena orang sebagian orang itu tidak percaya untuk bertransaksi di instagram karena banyak penipuan nah banyak loh follower yang yang follower itu lebih baik kita gunakan untuk marketplace aja misalnya shopee tokopedia atau bukalapak nah makanya di pstore tadi itu ada semua nah kenapa saya mau berbagi itu kepada kalian ya saya harap kalian juga sukses seperti saya saya tidak pelit gitu oke nah disini biayanya berapa sih untuk seribu follower hanya tiga dolar tiga dolar plus biaya layanan 0,5 dolar anggaplah tiga setengah dolar nah sekitar harga 60 sampai 70 ribu anda akan mendapat seribu follower nah jadi ya tokoh saya juga awalnya seperti itu pas awal-awal ya saya mintain ke rekan kerja saya oke 1-2 orang oke tapi lama-lama ya kayaknya gimana gitu enggak enak juga seakan-akan saya apa gitu yaudah deh saya cari ya alhamdulillah ketemu seribu follower ini cepat kok instant bagi kalian yang belum percaya silahkan saja tanya ke saya ini ini bekerja dan ini real tidak akan berkurang nah kalau ditanya follower yang di saya real enggak 50% nya itu adalah saya beli nah kayak misalnya kan follower saya 2200 nah seribu nya saya beli sisanya itu follower real berarti 60% lah yang real oke ini contoh tokoh saya oke ulasannya ini asli semua ya 1200 penilaian berumah tokohnya 97 dengan produk 29 oke jika ada pertanyaan kalian bisa chat langsung bisa chat langsung ataupun komentar pada video ini oke agak lama ya saya ingin menindukan sedikit uh lumayan lama oke sudah lagi lama koneksinya oke intinya itu ya nah intinya ini jika pada ini pada slide 9 ini kalian belum paham nanti silahkan nanti silahkan saja komentar atau DM langsung kepada saya silahkan ya oke jika karena baterai saya lagi habis dan kebetulan saya lagi di luar tidak bisa di chest oke semoga yang kalian yang telah menonton ini semoga dapat dipraktikan secara langsung dan semoga cepat menjadi star seller dan semoga jualan yang laku oke salam sukses dari saya adik sedih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang keempat selamat menikmati